Perubahan yang kuat ini menghancurkan bumi. Alam Void adalah ahli sejati, dan alam istana adalah awal sebenarnya dari jalur seni bela diri. Lagi pula, para ahli peringkat Void dapat dianggap berada di antara para ahli di benua dan bahkan sembilan langit. Alam Void memiliki banyak kemampuan. Misalnya, kepribadian setengah dewa yang diperoleh Wang Su di masa lalu hanya dapat digunakan sedikit. Meskipun efek kecilnya sangat kuat, sekarang dia berada di alam Void, dia bisa menggunakan kekuatan penuh dari kepribadian setengah dewa. Sebelumnya, dia terlalu lemah. Bahkan jika dia diberi yang terbaik, dia tidak bisa menggunakannya. Itu seperti smurf yang memberimu peralatan tingkat tinggi. Anda tidak bisa melengkapinya dan hanya bisa melihatnya. Tapi sekarang, levelnya telah meningkat dan dia bisa melengkapinya. Secara alami, kekuatannya meningkat pesat. Di alam Void, Wang Su dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Sepertinya dia berada di alam. Tubuhnya berputar dengan alam, membentuk siklus magis. Dia menyerap esensi langit dan bumi, memurnikan dan menyerapnya sedikit demi sedikit. Kecepatan ini sangat lambat, tetapi dia tidak harus melakukannya dengan sengaja. Apakah dia sedang makan atau tidur, dia menyerapnya tanpa konsumsi apapun. Ini adalah reaksi yang paling naluriah. Yang lainnya adalah Kinchu. Dia merasa seperti menjadi semakin peka terhadap dunia di sekitarnya, dan dia bisa merasakan tubuhnya sendiri dengan lebih jelas. Semakin kuat dia, semakin dia bisa merasakan kejutan langit dan bumi. Dia bisa merasakan keagungan langit dan bumi, kekuatan langit dan bumi, dan daul langit dan bumi. Di masa lalu, terobosan, seperti kesengsaraan hidup dan mati, sangat keras. Wang Su berpikir bahwa menerobos ke alam Void akan menyebabkan keributan yang lebih besar, tetapi dia tidak menyangka akan begitu sunyi. Dia menerobos tanpa reaksi apapun. Dia menerobos ke sini, tapi Yu King gelisah di luar. Tidak ada gerakan, itulah yang paling membuatnya khawatir. Yu King berada di alam Void, jadi dia tahu apa yang harus dilalui untuk menerobos. Tapi tidak ada apa-apa, jadi dia khawatir sesuatu telah terjadi pada Wang Su. Tapi dia tidak bisa begitu saja masuk dan mengganggunya, jadi dia sedikit gelisah. Tiba-tiba, dia merasa seseorang mengangkatnya. Dia panik, tetapi aroma yang akrab itu menenangkannya. Dia bersandar ke pelukannya, apakah itu berjalan dengan baik? Yu King hanya bertanya dengan santai. Sebenarnya, dia merasa kincuan mungkin tidak berhasil menerobos. Namun, dia juga merasa bahwa bukan itu masalahnya. Itu karena dia tidak bisa lagi melihat kekuatan kincuan. Apakah ini sebuah terobosan? Ini berjalan terlalu lancar. Aku, suamimu, sudah berada di alam Void. Bukankah itu luar biasa? Kincuan tersenyum bahagia. Luar biasa, luar biasa. Yu King menganggup dengan serius. Dia sangat serius. Kincuan menatap wajah imut Yu King dan tidak bisa tidak menciumnya. Keduanya sangat intim. Selain apa yang tidak bisa mereka lakukan, mereka bahkan bisa saling berpelukan dan berciuman. Kadang-kadang, bahkan Great Fire King sendiri sedang kesurupan. Dia adalah orang dengan hati yang murni dan sedikit keinginan. Statusnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari penguasa wilayah. Tria akan merasa malu dengan inferioritas mereka dihadapannya. Belum lagi mengejarnya, hanya bisa berbicara dengan Peri King membuat mereka merasa telah mendapatkan banyak wajah dan prestasi. Ketika Kincuan mengejarnya, kekuatan dan statusnya jauh lebih rendah dari Yu King. Selain itu, Kincuan lebih muda dari Yu King. Namun, pada tingkat kekuatan ini, usia dapat diabaikan. Lagi pula, Kincuan tidak semudah itu lagi. Berapa umurnya? Empat puluh. Bahkan anak tertua pun akan berhubungan seks tahun ini. Kin Sier. Kincuan tiba-tiba merasa seperti merindukan putrinya. Siapa yang kamu pikirkan? Tanya Memar penasaran. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan sedang memikirkan orang lain sambil memeluknya. 2472 Kincuan tersenyum mendengar kata-kata Yu King. Aku merindukan putriku. Yu King berhenti sejenak sebelum tersenyum. Kamu bukan ayah yang baik. Faktanya, Kincuan juga tahu bahwa di dunia ini, orang tidak akan terus bergerak seperti dia. Kebanyakan orang akan tetap berada di tempat yang sama, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan perjalanan sejauh mungkin. Ketika dia masih muda, dia berjuang keras, tetapi dia juga terbatas. Sangat sulit baginya untuk terbang keluar, karena sudah sangat jarang bisa menguasai suatu daerah. Kincuan tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa berhenti. Di sembilan surga, kemanapun dia pergi, ada banyak hal yang harus dia lakukan, dan siapa yang tahu berapa lama untuk menyelesaikan hal-hal itu. Kekuatannya cukup, dan umurnya cukup panjang, tapi bagaimana dengan orang tuanya? Ini juga mengapa para pembudidaya harus melepaskan begitu banyak hal di dunia. Ini disebut memutuskan ikatan emosional. Itu bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang hal-hal lain. Hanya dengan sendirian, tanpa rasa khawatir, seseorang dapat mengatasi segalanya, termasuk rintangan terbesar, kesepian. Hanya dengan melakukan itu seseorang dapat benar-benar berjalan di jalan yang disebut jalan tertinggi. Banyak orang tidak mati di tangan orang lain, tetapi di tahun-tahun kesepian yang panjang. Yang disebut dewa itu kesepian dan tanpa emosi. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang puluhan ribu orang, apalagi dewa. Tidak mungkin menjadi dewa dengan emosi. Kincuan tidak ingin menjadi dewa, dan dia tidak bisa menghilangkan apa yang disebut emosi. Jika dia tidak memiliki emosi, dia lebih suka tidak hidup terlalu lama. Bagaimana kalau aku melahirkan satu untukmu? Yuqing memandang Kincuan dengan senyum licik. Kincuan tertegun. Sejak kapan wanita ini memiliki sisi seperti itu padanya? Kincuan selalu ingin memiliki bayi bersamanya, tetapi dia belum berhasil sampai sekarang. Sebelum Kincuan bisa mengatakan apa-apa, Yuqing tertawa terbahak-bahak, melihat ekspresi bingung Wang Su. Jika aku punya waktu, aku akan kembali dan melihatnya ketika aku bisa. Kincuan mengangguk. Dia sudah memiliki beberapa kemampuan di alam Void. Begitu dia mencapai sembilan surga, dia mungkin bisa kembali dan melihatnya. Haruskah saya melakukan sesuatu untuk istana bulan cerah sekarang atau di masa depan? Kincuan tidak suka berhutang budi. Tidak peduli apa, dia berhutang budi pada pentagram kali ini, jadi dia berharap dia akan memiliki kesempatan untuk mengembalikannya. Kincuan tahu bahwa ancaman yang dihadapi istana bulan cerah bukanlah rahasia. Itu adalah Sekte Matahari Terik di dekatnya. Sejujurnya, kekuatan Kincuan saat ini tidak cukup untuk menghadapi Sekte sebesar itu. Lagi pula, Sekte Matahari Terik mungkin memiliki Dewa Perang. Dewa Perang, memikirkannya saja membuat Kincuan merasa sedikit takut. Meskipun dikatakan bahwa setelah Void Realm adalah Wargat Realm, ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Kesenjangan antara Void Rang dan Wargat Realm benar-benar tak terlukiskan. Peringkat Void sangat kuat, tapi itu adalah dasar dari alam Dewa Perang. Peringkat Void adalah dasar dari alam Dewa Perang. Tidak mungkin bagi Void Rang untuk mengalahkan Wargat Realm, tetapi Void Rang cukup kuat untuk bertahan dari serangan Wargat Realm. Tentu saja, sangat sedikit ahli peringkat Void yang dapat melindungi hidup mereka dari ahli alam Dewa Perang. Ini hanya dalam teori. Tentu saja, ada beberapa yang bisa melakukannya karena beberapa harta dan kemampuan ilahi. Misalnya, beberapa orang mengembangkan kemampuan ilahi yang memungkinkan mereka menggunakan salah satu nyawa mereka sebagai harga untuk melarikan diri. Namun, meski begitu, mereka hanya memiliki sembilan peluang. Jika mereka gagal mengeksekusi kemampuannya, maka kemungkinan besar mereka akan kehilangan sembilan nyawa sekaligus. Alam Void berada dalam kehampaan. Kekosongan. Kincuan tampaknya menyadari sesuatu, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Lagi pula, dia baru saja memasuki dunia ini dan masih harus menempuh jalan panjang. Kincuan ingin membantu Istana Bulan Cerah dengan mengandalkan formasinya, posisi Dewa Formasi, dan kemampuan yang melemah. Dengan cara ini, kekuatannya sendiri akan meningkat pesat, dan kekuatan musuh akan berkurang untuk menekan mereka, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sekarang, Kincuan harus menentukan seberapa besar jarak antara Bright Moon Palace dan Blazing Sunsec. Inilah kuncinya. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, bahkan formasi, posisi Dewa Formasi, dan kemampuan yang melemah tidak akan mampu menutupi celah tersebut. Maka tidak akan ada cara lain. 2473 Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Kincuan tidak terburu-buru untuk mencari tahu apapun. Sebaliknya, dia menstabilkan kekuatannya. Cuaca hari ini sangat panas. Matahari yang terik di langit seperti api, dan udara memancarkan aura yang membakar. Namun, tanaman di tanah masih setinggi giyok, sepertinya tidak terpengaruh oleh aura panas. Void Rilem Kincuan sangat stabil. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ada yang tidak beres dengan hari ini. Dia sudah melepaskan hewan peliharaannya untuk mengamati sekeliling. Lagi pula, Pentagonal telah banyak membantunya. Karena dia tahu beberapa hal, dia ingin melihat apakah dia bisa membantu mereka. Meskipun dia yakin bahwa jika perbedaan kekuatan antara Bright Moon Palace dan Blazing Sunsek terlalu besar, tidak ada cara untuk menebusnya. Namun, kemampuan Kincuan benar-benar istimewa. Selama perbedaannya tidak terlalu besar, bahkan jika itu adalah perbedaan yang nyata, Kincuan merasa bahwa dia dapat mencoba menebusnya. Itulah prinsipnya. Lagi pula, penguatan dan pelemahan kemampuan Kincuan, formasi kuat, dan binatang iblis ajaib yang tidak bermain sesuai aturan. Kekuatan keseluruhannya benar-benar bisa menentukan pertempuran penting. Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Yuqing bertanya dengan lembut saat dia melihat kegelisahan Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sesuatu akan terjadi hari ini. Setelah mengatakan itu, Kincuan tersenyum. Ia menatap wanita cantik di sampingnya. Matahari yang terik seperti api, tapi dia masih seindah dan sedingin batu giok. Melihatnya, Kincuan merasa suasana hatinya sangat tenang, dan sedikit kegelisahan yang dia alami sebelumnya juga menghilang. Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Meskipun dia bukan yang terkuat saat ini, dia tidak perlu takut pada siapapun di Wargoth's Land. Adapun alam Wargoth, Kincuan tidak berani dan tidak ingin berspekulasi. Lagi pula, alam itu benar-benar tak terbayangkan. Dengan kata, Dewa, di dalamnya, kekuatan seseorang juga akan berubah drastis. Hari ini adalah hari pertandingan pertukaran untuk Bright Moon Palace. Namun, itu bukan pertukaran dengan dunia luar. Itu adalah pertukaran antara kota dalam dan luar Bright Moon Palace. Itu bukan kompetisi besar, jadi banyak orang tidak peduli. Hanya mereka yang telah meningkatkan kekuatan mereka dan ingin menemukan seseorang untuk bertanding yang akan berkumpul di sini. Kompetisi semacam ini sangat kasual. Ada dua tetua di sini untuk menjaga ketertiban, tetapi pada dasarnya mereka tidak ikut campur. Selama tidak ada yang terbunuh, mereka bisa melakukan apa saja sesuka mereka. Kincuan juga tidak tertarik. Dia hanya merasa aneh hari ini. Dia merasa sesuatu akan terjadi, tetapi intuisi semacam ini adalah yang paling tidak meyakinkan. Selain itu, Kincuan merasa bahwa dia terlalu ceroboh. Ini karena sekte matahari terik jauh lebih kuat daripada istana bulan terang di permukaan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, sekte matahari terang akan menghancurkan istana bulan cerah secara terbuka. Dalam keadaan normal, sekte matahari terang tidak akan menggunakan skema licik apapun. Adapun sekte matahari terang yang memiliki mata-mata di istana bulan cerah, sekte matahari terang pasti memiliki informan di istana bulan cerah juga. Namun, seberapa jauh mata-mata ini bisa pergi? Misalnya, apakah mata-mata sekte matahari terang di istana bulan cerah menjadi murid kota luar atau murid kota dalam, guru, atau tetua? Ini tergantung pada kemampuan mereka. Jika mereka berhasil menjadi murid inti, secara alami tidak akan ada rahasia yang tersisa. Mata-mata, mata-mata, orang-orang seperti ini terlalu sulit ditemukan. Ada yang memperoleh informasi secara tidak langsung, bahkan ada yang menjadi agen ganda. Itu semua tergantung pada siapa yang menawarkan lebih banyak manfaat. Bahkan jika mata-mata blazing sun sekte adalah informan istana bulan cerah. Namun, ini bahkan lebih sulit. Kemampuan terpenting untuk melakukan ini adalah penyamaran. Dan sekarang, kincuan mendengar suara mata-mata. N, bukan kincuan yang mendengarnya, tapi kincuan mendengarnya melalui binatang iblisnya. Mata-mata blazing sun sekte sudah siap, dan obatnya sudah siap. Orang-orang dari sekte matahari terik bergegas dalam waktu kurang dari 4 jam. Ini adalah informasi yang diperoleh kincuan. Dia bahkan mendapatkan nama obatnya. Harus dikatakan bahwa bayi naga itu sangat kuat. Kemampuan bayi naga terlalu kuat. Itu memiliki garis keturunan naga ilahi. Bahkan mereka yang berkultifasi lebih tinggi dari bayi naga akan ditekan oleh garis keturunannya. Oleh karena itu, bayi naga jauh lebih menakutkan daripada kincuan dalam hal bersembunyi dan menyerang. Ini juga salah satu kartu truf kincuan yang tak terbayangkan. Pelemahan dan amplifikasi kincuan, bersama dengan bayi naga, dapat dengan mudah menyapu alam void. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kincuan tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Waktu tidak berpihak padanya. Badai sedang terjadi. 2.474 Racunnya adalah Immortal Dance. Namanya terdengar bagus, tetapi mereka yang mengetahuinya akan mengubah ekspresi mereka. Ini adalah racun yang mematikan, hal yang sangat berharga. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang diracuni oleh racun ini, mereka akan menari sampai mati. Mereka akan menari sampai mereka mati, tidak pernah bangun. Ketika kincuan mengetahui hal ini, dia secara alami tidak bisa tetap acuh-ta'acuh. Lagi pula, pentakolor telah membantunya. Terlepas dari alasannya, karena ada kesempatan, dia secara alami harus membayarnya kembali. Dia tidak suka berhutang kepada orang lain kecuali dia tidak bisa membayarnya kembali. Ambil contoh cu si kingsu. Apa yang berhutang kincuan padanya tidak dapat dibayar kembali? Beberapa orang akan mengatakan, hidup untuk hidup. Anda menyelamatkan hidup saya, saya menyelamatkan hidup Anda. Bukankah itu sama dengan membayar hutang? Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Dikatakan bahwa setetes air harus dibalas dengan mata air. Saat itu, seluruh keluarga kincuan bisa dikatakan telah diselamatkan oleh cu si kingsu. Juga karena cu si kingsu, kincuan berada di tempatnya hari ini. Tentu saja, ini tergantung orangnya. Beberapa orang akan membalas kebaikan apapun. Terlalu banyak kebaikan akan menjadi dosa. Terlalu banyak kebaikan akan membuat seseorang menjadi musuh. Terlalu banyak kebaikan akan membuat seseorang menjadi musuh. Ada terlalu banyak contoh seperti itu. Jika seseorang berhutang terlalu banyak dan tidak dapat melunasinya, mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Itu akan membuat mereka merasa bahwa semua yang mereka miliki diberikan kepada mereka oleh orang lain. Jadi, jika seseorang ingin menghilangkan perasaan ini, mereka harus membuat orang yang berhutang menghilang. Secara alami, kincuan tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia telah berkeliaran selama beberapa dekade. Jika itu adalah orang biasa, itu akan menjadi separuh hidup mereka. Sebenarnya, itu semua karena cu si kingsu. Wanita seperti pri ini adalah keyakinannya, tanah suci hatinya. Dia tidak tahan untuk menodai dia. Meski keduanya terbilang dekat, seperti sepasang kekasih, seperti keluarga, kincuan sendiri tidak bisa mengatakan dengan pasti seperti apa hubungan mereka. Mungkin mereka sepasang kekasih, atau mungkin mereka lebih seperti keluarga. Setelah memulihkan akalnya, kincuan pergi mencari pentakolor. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pemandangan Bright Moon Palace sangat indah. Itu benar-benar seperti negeri dongeng. Banyak tempat dipenuhi burung dan bunga harum. Ada pavilion, teras, dan bangunan lainnya. Udara mempesona, dan aroma meresap ke udara. Semua murid istana bulan cerah memiliki status bangsawan. Mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Beberapa murid bahkan menyapa kakak dan adik mereka dengan hormat saat melihat mereka. Saudara-saudari senior ini juga menganggup dengan bangga sebagai jawaban. Keunggulan semacam itu seakan menjadi pilar terbesar yang menopang kehidupan seseorang. Itu semacam kepercayaan, semacam kecemerlangan. Namun, mereka tidak tahu bahwa bencana tepat di depan mereka. Ada pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka, dan itu bisa jatuh kapan saja. Kincuan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berjalan di sepanjang jalan yang rapi dan menuju sebuah bangunan di istana bulan cerah. Platform merangkul bulan. Ini bukanlah platform, tetapi sebuah bangunan. Kedengarannya seperti sangat tinggi, tetapi sebenarnya tidak tinggi sama sekali. Bahkan bisa dikatakan sangat singkat. Ini adalah kediaman Five Rise. Melihat kedatangan Kincuan, Five Rise sangat terkejut. Kincuan tidak membuang waktu dan langsung berkata, Saudara Lima, bawa aku menemui Tuan Istana. Jika kita terlambat, semuanya akan terlambat. Ekspresi pentagonal berubah, tapi dia tidak bertanya apapun dan hanya berkata, Baiklah. Pentagonal berjalan sangat cepat. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan Kincuan juga tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia dengan cepat mengikuti pentagonal ke depan. Ada banyak tikungan dan belokan, seperti labirin. Namun, di mata Kincuan, ini tidak layak disebut. Itu terlalu sederhana. Ini memang formasi, dan bagus pada saat itu. Hem, ada yang salah. Tiba-tiba, Kincuan menyadari ada sesuatu yang salah. Ini karena pentagonal ini bukan pentagonal. Pada saat ini, pentagonal memalingkan wajahnya dan tersenyum pada Kincuan. Bagaimana kamu melihatnya? Kincuan mengira itu sangat sederhana, tetapi sekarang tampaknya itu lebih rumit dari yang dia bayangkan. Bahkan pentagonal telah ditukar. Bang! Serangan ilahi. Kincuan langsung menyerang. Pentagonal, di depannya ini juga berada di Void Realm, jadi Kincuan tidak takut sama sekali. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyianyiakan lawan ini. Divine Strike hanya ada di permukaan. Sekarang Kincuan sangat kuat, akan sangat sulit bagi Kincuan untuk langsung membunuh orang ini. Oleh karena itu, Kincuan memanggil bayi naga itu. Divine Strike hanyalah pengali perhatian, dan jurus pembunuhan yang sebenarnya adalah bayi naga. Ekspresi terkejut, pentagonal, ini menjadi abadi. Dia tidak menyangka pemuda sederhana di depannya ini bisa langsung membunuhnya. Kincuan merobek sepotong kulit yang sangat indah dari wajah pria ini. Ini terbuat dari kulit manusia asli, dan pengerjaannya sangat indah hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kalau tidak, Kincuan tidak akan menemukannya sampai sekarang. Dia terlalu ceroboh sebelumnya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia telah memikirkan hal-hal lain, jadi dia mengabaikannya. Formasi ini adalah tempat rahasia yang didirikan oleh orang-orang dari Sekte Matahari Terang yang telah menyusup ke Istana Bulan Cerah. Mungkin ini adalah titik pertemuan, seperti titik teleportasi ke Sekte Matahari Terang. Formasi ini sepertinya tidak terlalu berarti bagi Kincuan, tapi tidak buruk. Titik terkuatnya adalah penyembunyiannya, dan tidak mudah ditemukan. Bahkan bagi para ahli formasi, kesulitan dari formasi ini bukanlah dalam memecahkannya, tetapi dalam menyembunyikannya. Jika seseorang tidak dapat menemukannya, tidak peduli seberapa dalam formasi itu, itu tidak akan berguna. Setelah Kincuan menangani mayat itu, dia tidak merusak formasi. Mungkin ini adalah titik terobosan. Saat ini, dia harus menghentikan Palace Master Pentagonal dan Bright Moon Palace untuk menggunakan Celestial Dance. Begitu mereka menggunakan tarian surgawi, Kincuan merasa bahwa dia tidak akan mampu memecahkannya. Ada terlalu banyak hal misterius di benua itu. Kincuan memiliki beberapa kemampuan yang layak, tetapi itu tidak berarti dia bisa melakukan segalanya. Mengumpulkan eselon atas istana bulan cerah pasti akan berada di ruang konferensi, karena orang-orang yang menggunakan obat itu adalah eselon atas istana bulan cerah. Kincuan mempercepat, dan ketika dia sampai di ruang konferensi, dia menghela nafas lega. Ini karena beberapa tetua, pelindung, dan eselon atas lainnya berbicara saat mereka masuk. Pentagonal juga ada di sana, dan dia langsung melihat Kincuan. Pentagonal tercengang, dan dia berjalan sambil tersenyum. Kaka Kin. Kincuan memikirkannya dan berkata, Saudara Pentagonal, Apakah Anda tahu tentang tarian langit? Kincuan berbicara dengan sangat pelan, dan hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Setelah Pentagonal mendengarnya, ekspresinya berubah. Kincuan tahu bahwa Pentagonal tahu, jadi dia berkata, Sekte Matahari Terik sedang bergerak. Hari ini, Penatua Song Yun akan menampilkan tarian langit untuk semua orang. Ekspresi Pentagonal berubah lagi. Dia mempercayai Kincuan, dan dia tidak ragu. Dia mengangguk, Kakak Kin, terima kasih. Aku akan pergi menemui ayah. Kakak Pentagonal, beberapa hal harus bijaksana. Kincuan mengingatkannya. Saya mengerti. Pentagonal menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius. Kincuan menganggupkan kepalanya. Haruskah dia tinggal? Jika Sekte Matahari Terik menggunakan tarian surgawi, bukankah mereka akan mampu mengalahkan istana bulan cerah? Apakah Blazing Sunsek bukan tandingan Bright Moon Palace? Itu tidak benar. Apakah mereka tidak ingin menderita korban? Tidak hanya Bright Moon Palace yang ada di sekitar, tapi juga ada sekte lain. Jika mereka bertarung dengan Bright Moon Palace dan menderita banyak korban, maka mereka akan seperti belalang yang mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Itu akan tergantung pada situasinya. Kincuan memutuskan untuk tinggal dan mengamati situasinya. Mungkin dia akan beruntung hari ini, dan pertarungan akan menentukan segalanya. Kemudian, dia akan bisa pergi. Bright Moon Palace memungkinkannya untuk menuju ke sembilan langit yang sebenarnya. 2475 Pada saat ini, banyak orang telah tiba di Aula Pertemuan Istana Bulan Cerah. Orang-orang ini adalah eselon atas Istana Bulan Cerah. Masing-masing dari mereka adalah tiran di suatu wilayah. Bright Moon Palace adalah penguasa di sini. Orang-orang di Aula Pertemuan adalah tulang punggung Istana Bulan Cerah. Mereka adalah pilar yang mendukung Bright Moon Palace. Penguasa istana dari Istana Bulan Cerah juga ada di sana. Kincuan juga berada di ruang pertemuan dengan Five Rise. Five Rise adalah Yang Palace Lord dan memiliki posisi yang luar biasa di Bright Moon Palace. Itu karena dia dapat dengan jelas memberitahu semua orang bahwa penguasa Istana-Istana Bulan Cerah berikutnya adalah Lima Sinar. Itu sebabnya tidak ada yang keberatan dengan Kincuan, anak kecil seperti dia, memasuki tempat ini dengan Pentagonal. Karena urgensi masalah ini, Pentagonal pergi mencari Kincuan setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada ayahnya. Masalah ini terlalu penting. Itu menyangkut hidup dan mati seluruh Bright Moon Palace. Bright Moon Palace Master dan Pentagonal berjalan ke tempat yang benar-benar terpencil. Pentagonal memberitahu ayahnya tentang masalah itu. Pena Tuwain. Iya, orang ini bisa dicocokkan. Aku tahu dia orang yang bermuka dua. Dia menggunakan banyak informasi tentang Scorching Sunsec untuk menukar banyak keuntungan dari saya. Namun, dia tidak bernegosiasi dengan saya untuk masalah sebesar itu. Bright Moon Palace Master mengerutkan kening. Ayah, dia akan mati dengan mengerikan jika dia serakah. Dia tidak bodoh. Blazing Sunsec pasti telah memberinya banyak manfaat untuk masalah sebesar itu. Jika dia masih ingin bermain di kedua sisi saat ini, bahkan jika kita tidak menyentuhnya, sekte matahari terang akan menghancurkannya. Pena Tuwain juga sangat marah. Ayo pergi dan lihat apa yang Pena Tuwain mainkan. Kata guru istana bulan cerah. Ayah, kamu sangat mempercayai kincuan itu. Pentagonal bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, kekuatan kincuan baru saja mencapai alam void. Dia juga masih sangat muda. Sejujurnya, sulit mempercayai seseorang tanpa keluarga, tanpa latar belakang, dan tanpa kekuatan. Tuan istana bulan cerah tersenyum. Dia menatap putranya. Saya percaya penilaian anak saya. Ada banyak diskusi yang terjadi di sini. Semua orang berkumpul dalam kelompok 3-5. Sekte besar juga penuh dengan kontradiksi internal, dan master istana ingin menyeimbangkannya, untuk mencapai keseimbangan. Kincuan secara alami tahu tentang Pena Tuwain. Dia saat ini sedang melihat Pena Tuwain. Di istana bulan cerah, posisi Pena Tuwain sekitar ke-7 atau ke-8. Dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Dia pada dasarnya tahu semua anggota inti istana bulan cerah, kekuatan, dan sumber daya. Istana bulan cerah tahu tentang tindakan Xiao Chen, tetapi mereka tidak bisa menyentuhnya. Ini karena mereka mengandalkannya untuk melacak pergerakan Blazing Sun Sek. Sekte besar dan sekte besar juga memiliki banyak ketidakberdayaan. Tidak ada nomor 1 dalam sastra dan tidak ada nomor 2 dalam seni bela diri. Bahkan jika mereka telah mencapai tingkat mendominasi suatu wilayah, akan selalu ada seseorang yang lebih baik dari mereka. Pena Tuwain berpenampilan seperti pria parubaya yang kuat. Matanya setajam elang, dan dia memiliki janggut lebat dan sedikit janggut. Dia tampak perkasa dan sulit diatur. Namun meski begitu, masih ada beberapa orang yang mengelilinginya. Jelas bahwa mereka mengikuti jejaknya. Bertahan hidup di sekte besar membutuhkan tim, terutama seseorang seperti Pena Tuwain. Pena Tuwain sangat jelas bahwa sekali dia tidak berguna, istana-istana bulan cerah tidak akan ragu untuk membunuhnya. Demikian pula, Blazing Sun Sekte tidak akan mentolerir keberadaannya. Yang perlu dia lakukan adalah bergerak di antara celah, bertahan, dan membentuk timnya sendiri. Setelah waktunya matang, dia akan pergi. Akan lebih baik jika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak ada jalan keluar. Kali ini, itu bukan terserah dia. Dia tidak punya pilihan selain mengorbankan Bright Moon Palace. Saat ini, dia merasa sangat bertentangan. Namun, tidak ada kata mundur. Bahkan jika dia sekarang, itu sudah terlambat. Tarian langit hanya melewatinya, dia tidak perlu melakukannya secara pribadi. Master Istana Bright Moon Palace dan Master Istana Pentangel telah tiba di aula pertemuan. Saat ini, petugas masuk membawa teh, tetapi tidak ada yang mengambil cangkir. Ini bukan masalah besar. Ini adalah kebiasaan. Jika itu adalah waktu pertemuan, mereka hanya akan memiliki satu cangkir. Jika sudah lama, mereka akan membutuhkan beberapa cangkir. Kadang-kadang, mereka bahkan memiliki sesuatu untuk dimakan. Namun, teh hari ini berbeda. Itu karena tarian surgawi. Penatuain tidak memiliki penawarnya. Saat ini, tidak ada penawar untuk tarian surgawi. Ini juga mengapa itu sangat mengerikan. Racun menakutkan karena beracun. Namun, racun normal memiliki penawarnya. Meski begitu, mereka masih akan mengerikan. Adapun racun tanpa penawar, racun yang tidak bisa diselamatkan adalah keberadaan yang membuat orang pucat saat disebutkan. Yang terbaik adalah menjauh dari mereka sejauh mungkin. Siapapun yang mendekati mereka akan habis. Yang Penatuain ingin lakukan bukanlah meminum secangkir teh Penatuain. Namun, orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut sebenarnya tidak peduli apakah mereka minum teh atau tidak. Jika mereka haus, mereka akan minum. Jika mereka tidak haus, mereka tidak akan meminumnya. Tidak ada yang akan mencoba menghalangi mereka. Tentu saja, terkadang, mereka memperlakukannya seperti anggur, menemukan seseorang untuk diminum. Semua orang berasal dari Bright Moon Palace dan bekerja sama. Ini sangat normal. Hari ini, Palace Master Istana Pentangel berjalan ke Penatuain dengan secangkir teh. Dia tersenyum dan berkata, Penatuain, Anda telah berkontribusi banyak untuk Istana Bulan Cerah Kita. Ayah dan saya tahu ini. Izinkan saya menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Izinkan saya bersulang untuk Penatuain. Penatuain tertegun. Ini adalah racun, racun yang mematikan. Bagaimana Penatuain berani meminumnya. Namun, orang di hadapannya adalah Tuan Istana Muda, seorang jenius. Meski masih muda, kekuatan dan kemampuannya sangat kuat. Pada saat ini, Master Istana Pentangel memandang Penatuain sambil tersenyum. Dia sangat tenang. Awalnya, orang-orang di sekitarnya tidak terlalu memikirkannya. Namun, entah kenapa, suasana tiba-tiba menjadi aneh. Ya, ada masalah. Banyak orang merasa ada masalah, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Master Istana Bulan Cerah juga tersenyum dan menoleh. Dia bahkan berkata, Putraku benar. Ayo, mari kita bersulang untukmu. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa ada masalah. Alis Penatuain berkeringat. Dia tidak bisa minum teh ini, tapi dia harus. Lagi pula, Tuan Istana telah berbicara. Namun, apa perbedaan antara meminumnya dan mati? Saya tidak enak badan. Hari ini, Penatuain menggosok hidungnya dan menguatkan diri. Penatuain, apakah ada masalah dengan teh ini? Kata Guru Istana Bulan Cerah perlahan. Sebenarnya, Penatuain pada dasarnya yakin bahwa Tuan Istana Pentangel dan Tuan Istana Bulan Cerah sudah tahu bahwa ada masalah dengan tehnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana mereka mengetahuinya. Saya tidak tahu, kata Penatuain dengan enggan. Penatuain, apakah Anda tahu tentang tarian surgawi? Tanya Guru Istana Bulan Cerah. Saat dia mengatakan ini, semua orang dengan cepat mundur, menjauhkan diri dari cangkir teh. Orang bisa melihat betapa menakutkannya tarian surgawi itu. Ekspresi Penatuain berubah. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia secara alami mengetahui segalanya. Sekarang, semua orang tahu bahwa dia, Penatuain, telah merapalkan tarian surgawi pada semua orang. Ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi marah. F.Asterisk, dia ingin menggunakan metode ini untuk membunuh mereka semua. Ini terlalu ganas. Tak tertahankan, tak tertahankan. Bunuh dia. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi yang lain bergegas maju. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa Bright Moon Palace Master tidak perlu mengatakan apapun. Seseorang akan membunuh Penatuain. Ini terlalu ganas. Dia sebenarnya ingin membunuh mereka semua. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup. Beginilah orang-orang. Begitu itu melibatkan diri mereka sendiri dan mereka terbunuh, mereka tidak akan ragu untuk membunuh pihak lain. 2476 Secara alami, Penatuain tidak dapat menangani begitu banyak orang. Dia berteriak, Tuan Istana, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa kamu harus menjebakku? Saya tidak menerima ini. Anda mengatakan bahwa ada tarian surgawi di dalam teh. Mengapa Anda begitu yakin bahwa saya ketakutan? Tuan Asgard, jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal, saya tidak akan menerima hukuman apapun. Paling-paling, saya akan menyeret Anda berdua bersama saya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh saya. Penatuain meraung dengan marah. Namun, ini tidak mengubah apapun. Lebih dari 10 orang di sekitarnya telah jatuh ke tanah untuk melindunginya. Master Istana Bulan Cerah tidak menghentikannya. Dia melihat keluar dan berkata, Jangan bunuh dia. Lumpuhkan saja dia. Penatuain lumpuh, dan orang-orang di sekitarnya semuanya mati. Kultifasi Penatuain lumpuh dan dia terluka parah. Namun, dia melihat ke arah Bright Moon Palace Master dan tertawa. Dia melihat sekeliling. Pada titik ini, dia tidak ingin hidup lagi. Mereka yang tidak ingin hidup dapat mengatakan apa saja dan tidak perlu takut. Lagi pula, mereka bahkan tidak takut mati. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup dengan tidak meminumnya? Biarkan aku memberitahumu, orang-orang dari Sekte Matahari Terik telah tiba sejak lama. Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Penatuain tertawa getir. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah lagi. Ada perbedaan yang jelas antara Bright Moon Palace dan Blazing Sun Sek. Sekte Matahari Terik dapat menghancurkan Istana Bulan Cerah, tetapi tidak pasti berapa banyak korban yang akan mereka derita. Mereka mungkin tidak terlalu menderita, tetapi mereka mungkin sangat menderita. Oleh karena itu, Sekte Matahari Terik tidak bergerak. Kali ini, mereka mendapatkan Celestial dan secara tidak sengaja. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menelan Bright Moon Palace. Rencana mereka kali ini sangat detail. Poin terpenting adalah tarian surgawi. Orang-orang yang mendengar tentang tarian kaktus sangat takut, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit. Mereka hanya pernah mendengarnya tetapi tidak pernah melihatnya. Bahkan jika seseorang memberitahu mereka bahwa mereka telah memberi mereka tari kaktus, reaksi mereka adalah meminumnya sekaligus dan kemudian mengatakan bahwa itu enak. Ini adalah tarian surgawi. Tidak ada penawar untuk racun ini. Itu adalah sesuatu yang sangat langka. Ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Oleh karena itu, Penatua Yin merasa tidak akan ada masalah. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa ada tarian surgawi di dalamnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, hari ini sangat ajaib sehingga semua orang mempercayainya. Tidak ada yang berani mencoba atau meminumnya. Lebih jauh lagi, racun ini tidak langsung muncul setelah meminumnya. Itu memiliki masa inkubasi setidaknya 4 jam. Pada dasarnya, itu akan memakan waktu sepanjang pagi sebelum bertindak. Setelah berkobar, tidak ada obatnya. Pada saat ini, Permaisuri Bulancerah sedang melihat keluar. Dia sangat tenang dan pendiam. Udara di sekitarnya tampaknya telah tenang juga. Banyak orang tidak bisa tidak melihat keluar. Tepat pada saat ini, Permaisuri Bulancerah tersenyum dan berkata, Teman lama, karena kamu ada di sini, mengapa harus begitu pemalu? Hahaha. Tawa yang jelas dan riang terdengar, dan sekelompok orang berjalan keluar. Mereka muncul begitu saja, dan baru kemudian semua orang menyadari bahwa ada gerbang teleportasi. Itu adalah gerbang mistis. Ya, harta ajaib. Itu mirip dengan penguasa penyusutan tanah, mirip dengan portal teleportasi, tetapi tidak mirip. Itu adalah portal teleportasi, hanya yang bergerak. Sebenarnya, ini mirip dengan bendera abadi 5 elemen Kincuan. Namun, itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan bendera abadi 5 elemen. Itu hanya bisa diklasifikasikan sebagai harta yang serupa. Dunia 9 prefektur sangat luas dan tak terbatas. Nilai harta semacam ini untuk pergerakan dan teleportasi tidak dapat diperkirakan. Lagipula, harta ini memiliki sedikit kemampuan menyelamatkan nyawa. Sangat kuat. Itulah perasaan Kincuan. Pria yang memimpin terlalu kuat, begitu kuat sehingga sedikit mengejutkan. Bahkan Kincuan, yang berada di Voit Rilem, tidak bisa secara akurat mengukur kekuatan pria itu. Alam Dewa Perang. Mungkinkah ini alam Dewa Perang? Mata ilahi emas Kincuan dapat melihat bahwa pria ini dikelilingi oleh lingkaran cahaya samar, dan seluruh tubuhnya tampak memiliki jejak api yang samar-samar terlihat. Iya, itu agak seperti nyala cahaya. Sensi, cahaya ilahi. Tapi satu hal yang pasti, pria ini adalah ahli Dewa Perang. Seorang ahli Dewa Perang, Kincuan masih agak linglung, karena dia adalah pewaris Dewa Perang, dan sekarang dia menghadapi Dewa Perang. Namun, pewaris Dewa Perang berbeda dari alam Dewa Perang. Warisan Dewa Perang Kincuan dan warisan Dewa Iblis sedikit berbeda dari dunia ini. Bagaimana dia harus mengatakannya? Salah satunya adalah harimau putih binatang suci, dan yang lainnya adalah harimau. Sebenarnya, omong-omong, warisan Dewa Perang Kincuan, meskipun dikatakan sebagai Dewa Perang, itu bukanlah Dewa Perang, tetapi Dewa Perang judul. Kekuatan macam apa yang dimilikinya, itu pasti lebih kuat dari Dewa Perang. Ini agak jauh. Dewa Perang di depannya sudah membuat Kincuan merasa sangat terkejut. Dia bahkan berhipotesis berapa lama alam voidnya bisa bertahan melawan Dewa Perang ini. Atau apakah dia akan langsung dibunuh? Tatapan Kincuan sekarang kembali ke Bright Moon Palace Mistres. Dia harus mengkonfirmasi satu hal, apakah Nyonya Istana Bulan Cerah adalah Dewa Perang. Ini terlalu penting. Jika Istana Bulan Cerah tidak memiliki Dewa Perang, maka Kincuan tidak akan berdaya. Sebelumnya, ketika Kincuan melihat Nyonya Istana Bulan Cerah, dia tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, Aura Nyonya Istana Bulan Cerah tidak sekuat pria dari Sekte Matahari Terik ini, jadi dia tidak memiliki gagasan khusus apakah dia Dewa Perang atau bukan. Sekarang Dewa Perang dari Sekte Matahari Terik ini muncul, Dewa Perang ini terlalu jelas. Kincuan juga tahu bagaimana menentukan apakah dia adalah Dewa Perang atau bukan. Keputusan ini membuat Kincuan menghela nafas lega. Nyonya Istana Bulan Cerah juga Dewa Perang, tapi dia lebih rendah dari pria di hadapannya. Berdasarkan cahaya ilahi yang dia pancarkan, Kincuan dapat secara akurat menentukan bahwa dia lebih rendah dari pihak lain. Ada perbedaan yang jelas. Selama ada Dewa Perang, Kincuan merasa itu mungkin. Karena itu, dia menghela nafas lega. Selanjutnya, dia melihat bahwa Nyonya Istana Bulan Cerah tampaknya memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Ini berarti Nyonya Istana Bulan Cerah juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Blazing Sun Sek Master, kalian benar-benar berusaha keras kali ini. Bagaimana rasanya menjadi orang yang tercelah? Nyonya Istana Bulan Cerah mencibir pada Master Sekte Matahari Terik. Hahaha, laki-laki sejati tidak bisa kejam, dan laki-laki tidak bisa picik. Apapun metodenya, selama bisa mencapai tujuan, itu metode yang bagus. Skema apa? Aku hanya peduli pada sayangnya, Bright Moon Palace Anda tampaknya cukup beruntung, tetapi itu hanya akan dapat berjuang saat berada di ambang kematian. Master Sekte Matahari Terik tertawa. Pada level ini, wajah tidak lagi penting. Memarahi, menyalahkan, dan mengutuk semuanya tidak berguna. Kekuatan, hanya kekuatan yang paling bisa diandalkan. Sebenarnya, mengatakan apapun sekarang tidak ada gunanya. Pada akhirnya, mereka masih harus bertarung. Kedua belah pihak sudah mencapai tahap ini. Hanya pertempuran yang bisa menyelesaikan ini. Di sisi Bright Moon Palace, semua orang cemas. Ini karena semua orang tahu bahwa Bright Moon Palace lebih rendah dari Blazing Sun Sek. Sekarang mereka saling berhadapan, sebagai pihak yang lebih lemah, semua orang pasti akan cemas. Pada saat ini, Penatua Yin tertawa terbahak-bahak, bertarung, berkelahi. Master Sekte Matahari Terik menatap Penatua Yin dengan kasihan dan menghela nafas. Dia lumpuh, lumpuh total. Hidupnya telah berakhir. Bagi seorang kultifator, seorang kultifator pada tingkat kultifasi ini, kultifasi jauh lebih berharga daripada kehidupan. Kultifasi adalah kehidupan. Tanpa kultifasi, seseorang tidak akan bisa hidup tanpa bisa pulih. 2477. Penatua Yin pasti sudah tamat. Bahkan jika tidak ada yang membunuhnya, dia akan tetap mati. Namun, dia ingin melihat berapa banyak orang yang akan mati bersamanya. Permaisuri Bulan Cerah memandang Master Sekte Matahari Terang. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Sebenarnya, tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Master Sekte Matahari berkobar bertekad untuk mendapatkannya. Sayangnya, Celestial Dance tidak digunakan. Sayang sekali, itu adalah racun legendaris, racun terindah dan paling beracun. Mendengarnya membuat orang bersemangat. Mampu melihatnya adalah takdir yang hebat. Beberapa orang bahkan lebih suka memiliki cangkir. Dengan begitu, mereka bisa memasuki keadaan terlupakan dan perlahan menghilang dari tarian. Betapa cantiknya. Bright Moon Empress, apakah kamu takut? Master Sekte Matahari berkobar berkata dengan keras. Suaranya keras dan penuh energi. Dia ingin menekan Bright Moon Palace dengan auranya. Permaisuri Bulan Cerah tidak punya pilihan lain. Meskipun dia menemukan plot pihak lain, dia masih dalam posisi pasif. Berkelahi dengan Sekte Matahari Terik di wilayahnya sendiri akan menghasilkan peluang 3 hingga 7. Dia tidak punya pilihan lain, tetapi dia menyadarinya sudah terlambat. Dia tidak punya cara untuk melawan. Oleh karena itu, pikiran Permaisuri Bulan Cerah berpacu, berharap menemukan cara untuk mundur. Melarikan diri. Sebenarnya, tidak masalah bagi Bright Moon Empress untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia adalah seorang wargot. Namun, jika dia lari, itu tidak lebih baik dari kematian. Ini adalah penghinaan. Pakar wargot terkenal karena melarikan diri. Jika dia berlari, kultivasinya tidak hanya akan sulit untuk ditingkatkan, bahkan mungkin akan mundur. Bukan karena kultivasi seseorang tidak akan mundur. Sepertinya kekuatan seseorang akan meningkat dengan latihan. Namun, jika seseorang malas dan tidak berlatih, perlahan akan berkurang. Jalur kultivasinya sama. Rasanya seperti mendayung perahu melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Permaisuri Bulan Cerah tampak sangat tenang di permukaan. Namun, mungkin tidak ada yang tahu betapa bingungnya dia di dalam hatinya. Saat ini, dia tidak punya ide bagus dan hanya bisa berpura-pura. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah, melihat apakah dia bisa menipu dan menakut-nakuti pihak lain. Bukannya aku takut, tapi Bright Moon Palace tidak jauh lebih lemah dari Blazing Sunsec. Jika kita benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Blazing Sunsec Master, kita bukan satu-satunya di dunia ini. Apakah kamu tidak takut menjadi pihak ketiga? Permaisuri Bulan Cerah berteriak. Istana Bulan Cerah tidak jauh lebih lemah dari Sekte Matahari Terang saya. Hahaha, sungguh lelucon. Permaisuri Bulan Cerah, kulit Anda semakin tebal. Semua orang tahu perbedaan antara Istana Bulan Cerah dan Sekte Matahari Terang. Karena saya-saya di sini hari ini, saya tidak bisa menyerah begitu saja. Tidak banyak waktu tersisa. Bright Moon Empress, jika Anda tidak bisa memberi saya alasan untuk pergi, maka saya minta maaf. Suara Master Sekte Matahari Terik seperti bel besar, menyebar jauh dan luas. Ini juga merupakan serangan psikologis Sekte Master dari Blazing Sunsec. Dia ingin mengganggu hati orang-orang Bright Moon Palace, membuat mereka panik. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk bertarung. Permaisuri Bulan Cerah tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat Master Sekte Matahari Terik. Permaisuri Bulan Cerah tidak sekuat Master Sekte Matahari Terik. Namun, kata-kata Permaisuri Bulan Cerah bukan hanya keberanian kosong. Bahkan seekor kelinci akan menggigit saat terpojok. Pada saat itu, jika Bright Moon Palace bertempur sampai mati, Blazing Sunsec tidak akan mudah. Namun, karena semuanya sudah mencapai titik ini, tidak ada jalan keluar. Sejak Blazing Sunsec telah muncul, mereka tidak akan menyerah. Jika dia mau menyerah, maka dia tidak akan muncul sebelumnya. Akan baik-baik saja jika dia tidak pernah muncul. Pada saat ini, Kincuan dan Yuqing berdiri di belakang. Mereka juga bisa melihat situasinya. Tampaknya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Dia sudah diam-diam bersiap. Formasi susunan. Kursi Dewa Formasi Untuk jaga-jaga, Kincuan menggunakannya terlebih dahulu. Dia menggunakannya pada Bright Moon Empress, Pentagram, dan posisinya serta posisi Yuqing. Pada saat yang sama, itu juga termasuk Bayi Naga. Adapun yang lain, mereka tidak memilikinya untuk saat ini. Tiba-tiba, Permaisuri Bulan Terang merasa tertegun. Hanya dia yang tahu bahwa kekuatannya telah meningkat secara eksplosif. Peningkatan kekuatan ini terlalu mengejutkan. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa bertarung dengan Master Sekte dari Blazing Sun Sekte sekarang. Dia sangat bersemangat. Kemudian, dia mengikuti aura misterius dan melihat Kincuan. Kincuan mengangguk tanpa mengedipkan mata. Anggukan ini meyakinkan Permaisuri Bulan Cerah. Ini adalah kemampuan Kincuan. Ini memberi Permaisuri Bulan Cerah kepercayaan diri yang cukup. Dia bahkan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Master Sekte Sekte Matahari Terik. Paling tidak, dia akan sangat melukai Guru Sekte Matahari Terik. Ini akan memberi Bright Moon Palace periode perkembangan yang stabil. Saat ini, posisi Bright Moon Palace agak canggung. Sangat sulit bagi sebuah Sekte untuk tumbuh kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Namun, penurunan Sekte sangat sederhana. Ini telah terjadi terlalu sering dalam sejarah. Banyak Sekte besar telah jatuh, akhirnya menghilang di sungai panjang sejarah. Tentu saja, ada beberapa klan besar yang telah mengalami hal ini selama bertahun-tahun. Setiap kali, mereka akan disukai selama 100 tahun, menghilang untuk jangka waktu tertentu atau muncul kembali setelah jangka waktu yang lama. Mereka akan segera muncul kembali di depan mata semua orang, bahkan naik ke puncak lagi. Ini adalah dunia para pembudidaya. Mereka harus siap menghadapi bahaya di masa damai. Bahkan ketika mereka paling makmur, mereka masih harus mempertimbangkan bagaimana bertahan hidup ketika mereka jatuh. Tidak ada dinasti abadi, klan bangsawan, atau Sekte. Ketika mereka berkembang, mereka akan jatuh. Ini adalah aturan yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, ketika Anda berkembang ke puncak, itu juga merupakan awal dari penurunan Anda. Bentuk formasi. Master Sekte Blasing Sun Sekte berteriak dengan lambayan tangannya. Orang-orang di belakangnya langsung kembali ke posisi mereka. Aura di sekitarnya berubah dengan cepat. Formasi diaktifkan, dan aura pembunuh menyebar. Siap-siap, permaisuri bulan terang juga berteriak. Kedua belah pihak sudah memasuki mode pertempuran. Sekarang, itu akan dimulai kapan saja. Pada saat ini, Kincuan tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk bergerak. Kekuatan abadi mata ilahi. Cahaya keemasan melintas di matanya, menyelimuti semua orang di depannya. Aura mereka sangat berkurang, dan semua kemampuan mereka secara paksa dilemahkan hingga 20%. Di Void Rang, kemampuan Kincuan ini bisa menghalangi War Immortals. Jika sebelumnya, Kincuan tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Namun, sekarang, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Pada prinsipnya, kekuatan surgawi mata ilahi dapat mengabaikan kekuatan, harta, atau metode kultivasi apapun. Selain itu, itu adalah pencegahan 20% yang tidak dapat dipulihkan. Ini adalah bagian yang menakutkan dari Golden Divine Eye. 20% dari kekuatan penuh seseorang. Pelemahan ini benar-benar menakutkan. Sebenarnya, metode kultivasi yang melemah bukanlah hal yang langka, juga tidak sulit untuk dibudidayakan. Namun, sangat sedikit orang yang mempraktikannya. Ini karena tingkat pelemahannya sangat kecil. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa konstitusi khusus dan metode kultivasi yang bisa menolaknya. Pada akhirnya, melemahnya kekuatan seseorang sebenarnya sangat kecil. Tentu saja, ada beberapa yang tirani, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Kekuatan surgawi mata ilahi kincuan jelas merupakan senjata ilahi. Karena 20% melemahnya semua kemampuan, kadang-kadang bisa langsung melemahkan lawan sampai mereka satu tingkat lebih rendah. Misalnya, War Immortal yang baru saja menerobos dapat dilemahkan ke Void Rang dengan melemahnya kincuan. Ini adalah bagian yang menakutkan dari metode kultivasi yang melemah. Dua prajurit yang baru saja menembus War Immortal, dan salah satunya tiba-tiba melemah ke Void Rang. Memikirkannya saja sudah menakutkan. 2478 Pelemahan itu mengejutkan guru sekte matahari terik. Dia benar-benar terpana. Kekuatan abadi mata ilahi kincuan tidak cukup untuk melemahkan lawannya ke alam Void. Namun, 20% dari kekuatan lawannya terlalu mengerikan. Dia telah kehilangan seperlima dari kekuatan lawannya, seperlima dari keseluruhan kekuatan lawannya. Dia tidak berani membayangkannya. Seperlima sudah merupakan pengurangan besar. Mata Bright Moon Empress berbinar. Kehebatan tempurnya telah meningkat pesat, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan setiap orang telah menurun dalam sekejap. Langit memberkati Istana Bulan Cerah. Namun, Permaisuri Bulan Cerah bukanlah orang yang baik. Ini bukan suatu kebetulan. Selanjutnya, formasi dan kursi Dewa Formasi adalah kemampuan kincuan. Oleh karena itu, dia tidak perlu berpikir untuk menebak bahwa orang yang melemahkan kekuatan lawannya adalah kincuan. Permaisuri Bulan Cerah sangat bersemangat. Sangat bersemangat. Ini hanyalah berkah dari surga. Awalnya, situasinya sangat pasif. Dapat dikatakan bahwa tidak ada jalan keluar. Namun, segalanya berbeda sekarang. Mereka berubah dari berada dalam posisi yang tidak menguntungkan menjadi berada di atas angin. Sekarang, Permaisuri Bulan Cerah merasa bahwa pihaknya harus lebih unggul. Membunuh. Permaisuri Bulan Cerah tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Dia melakukan langkah pertama. Kincuan memanggil Air 10 Golden Dragon Elephant, serta binatang iblis dan binatang harta karun lainnya. Meskipun kemampuan kontrol gajah naga emas bumi sangat lemah melawan guru sekte matahari trik, yang lain tidak seberuntung itu. Setelah dikendalikan oleh kincuan dan binatang iblisnya, kekuatan mereka anjlok. Yang terpenting, hati mereka jatuh. Secara alami, target kincuan adalah para ahli Void Realm. Sebenarnya, banyak orang melihat kincuan dan yu king dan merasa bahwa pria dan wanita muda ini mudah diganggu. Ada juga wanita yang begitu cantik. Jika mereka membunuh kincuan, wanita itu bisa memanfaatkan mereka dan bahkan lebih. Kincuan memandang orang-orang ini dengan niat buruk dan menunjukkan senyum dingin. Kemudian, dia menggunakan langkah sembilan istana yu king. Cakar Naga Dewa Fajra. Mengaum. Dengan raungan naga yang keras, cakar naga yang tebal, kuat, dan tidak bisa dihancurkan muncul, merobek udara seolah-olah itu merobek ruang itu sendiri. Kincuan sekarang berada di Void Void Realm, jadi kekuatan Divine Fajra Dragon Cloud telah mengalami perubahan halus. Itu bahkan tidak bisa disebutkan dengan nafas yang sama seperti sebelumnya. Engah. Bunuh instan. Seorang ahli Void Realm telah dibunuh oleh kincuan karena kecerobohannya. Kekuatan Cakar Naga Ilahi Fajra Kincuan tidak diragukan lagi. Yang terpenting, serangan ini sudah menyatu dengan serangan naga ilahi. Untuk lebih tepatnya, dia telah menggabungkan serangan naga ilahi ke dalam Cakar Naga Ilahi Fajra. Cakar Naga Ilahi Fajra adalah jenis yang bisa menghancurkan apapun. Serangan naga ilahi bahkan lebih kuat karena kekuatannya yang mendominasi. Yang satu tajam dan keras, seperti senjata suci. Serangan naga ilahi adalah kombinasi dari kekuatan ilahi dan daya dorong. Kombinasi keduanya bisa dikatakan sebagai keterampilan ilahi. Kekuatan destruktif dari serangan ini terlalu keras. Tidak hanya itu, Kincuan juga mencoba menggabungkan kekuatan dunia ke dalamnya. Kekuatan dunia adalah sebuah negara. Selama keadaan ini diaktifkan, setiap serangan akan meningkat. Oleh karena itu, tidak diperlukan fusi khusus. Selama kekuatan dunia digunakan, serangan apapun bisa digabungkan. Apa yang perlu dilakukan Kincuan adalah membuat hubungan antara serangannya lebih koheren, untuk mencapai semacam perpaduan antara berbagai serangan. Irama. Ritme pertempuran. Inilah kuncinya. Jika ritmenya tepat, dia bisa menghancurkan lawan dan mengalahkan yang kuat. Namun, jika ritmenya kacau atau salah, maka dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan lawannya meskipun dia jelas lebih kuat dari lawannya. Permaisuri bulan cerah bertarung dengan Master Sekte Matahari Terang dan yang lainnya. Seorang ahli wargot bisa menghancurkan gunung dengan lambayan tangannya. Serangan kekerasan semacam ini membuat Kincuan terdiam. Itu terlalu menakutkan. Ini adalah ahli wargot. Bright Moon Empress, kamu masih harus mati. Pada saat ini, Master Sekte Matahari Terik dikelilingi oleh kobaran api. Master Sekte Matahari Terik tampak seperti sedang terbakar. Api di sekitarnya membuatnya tampak seperti wargot yang keluar dari api neraka. Permaisuri bulan cerah memiliki ekspresi serius. Tanpa sadar, bulan Purnama telah muncul di atas kepalanya. Tentu saja, ini bukan bulan sungguhan, tapi sangat realistis. Itu tepat di atas kepalanya. Dia tahu itu palsu, tapi itu masih terlihat sangat nyata. Bulan ini sangat terang dan memancarkan kekuatan suci. Itu menyelimuti permaisuri bulan cerah dan aura yang menusuk tulang mulai menyebar. Es api. Aura Bright Moon Empress semakin kuat. Tangannya berkedip dan tombak seputih salju muncul di tangannya. Tombak seputih salju memiliki naga es yang tidak jelas di atasnya. Gemuruh-gemuruh. Dengan munculnya tombak ini, raungan samar naga bisa terdengar. Tombak itu sepertinya hidup kembali. Tombak es ini sepertinya memiliki nyawanya sendiri, seolah-olah hidup. Naga es. Kincuan melihat naga es muncul dari tombak panjang dan mengelilingi permaisuri bulan cerah. Naga es seputih salju ini sangat besar, dan saat melingkar di sekelilingnya, ia menyebar. Mendominasi. Dingin. Terpencil. Tanpa belas kasihan. Ini adalah seekor naga. Kincuan juga tertegun. Itu terlalu mengejutkan. Itu adalah eksistensi seperti naga sungguhan. Namun, selama berhubungan dengan naga, itu adalah keberadaan yang suci. Piton api. Api yang berkobar di sekitar pemimpin sekte matahari terik tampak melayang. Pada akhirnya, itu menjadi lebih tipis dan lebih tipis. Namun, piton api yang sangat besar muncul di sekitar pemimpin sekte matahari terik. Piton api ini tidak lebih kecil dari naga es Bright Moon Empress. Itu terlihat lebih jahat. Api jahat memancarkan aura yang menakutkan. Gemuruh mengaum. Desis. Yang terjadi selanjutnya adalah tabrakan yang mengerikan. Seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Naga es sepanjang seribu meter dan piton api bertabrakan. Bang. Mereka bertabrakan. Langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya putih dan merah. Banyak orang tanpa sadar menutup mata mereka. Jika mereka tidak menutup mata, mereka akan menjadi buta. Aura pertempuran antara wargots terlalu menakutkan. Kincuan memperhatikannya saat dia mengejar ahli alam void dari sekte matahari terang. Pertempuran dimulai. Ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Di langit, dua wargot bertarung. Di bawah mereka adalah pertempuran antara para ahli void realm. Kincuan tidak tahu bahwa sekte matahari terik telah mengirim tiga wargot hari ini. Namun, pemimpin sekte matahari terang adalah yang terkuat. Dua lainnya agak malu. Setelah dilemahkan oleh Kincuan, kekuatannya tidak menentu. Dia sering berfluktuasi antara void realm dan wargot realm. Dia jelas merasa bahwa dia masih berada di alam wargot. Namun, ketika dia menyerang, dia menjadi ahli void realm. Kincuan telah memperhatikan keduanya. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan membunuh dewa hari ini. Jika keduanya tidak dilemahkan, mereka akan menjadi wargots. Status wargots tidak perlu dikatakan lagi. Jika kedua wargot ini mati, status Blazing Sunsek akan langsung berubah. Dua prajurit wargot realm. Jika mereka kehilangan dua prajurit wargot realm, itu akan menjadi pukulan fatal bagi sekte matahari terang. Jika keduanya mati, keunggulan mutlak Blazing Sunsek dan Bright Moon Palace akan berubah menjadi kerugian. Inilah pentingnya prajurit wargot realm. 2479 Kincuan menemukan titik kuncinya. Sebenarnya, keduanya adalah yang paling tertekan. Dia adalah wargots yang bisa membunuh apapun di jalannya. Tapi sekarang, dia direduksi menjadi void realm. Perasaan tidak nyaman dan tidak berdaya ini terlalu tidak nyaman. Tiba-tiba, rasa bahaya yang besar menyerangnya, dan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Kincuan ingin membunuh ketiganya. Jika Anda seorang wargots, Anda tidak bisa melakukannya. Tetapi jika Anda berada di alam void, maaf, tidak peduli siapa Anda, Kincuan tidak takut pada siapapun di bawah alam dewa perang. Bang! Uh! Hem! Kincuan melihat lingkaran cahaya muncul pada orang yang dia serang. Itu adalah halo yang menyelamatkan jiwa. Itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang wargot. Tidak masuk akal jika dia tidak memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Kurungan! Karena Kincuan telah mengambil keputusan, dia tidak akan membiarkan mereka kabur. Begitu dia menyelesaikan masalah ini, itu akan berakhir untuknya. Begitu tabu pearl muncul, itu membatasi bagian dunia ini. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Bahkan tidak ada harta yang bisa meninggalkan tempat ini. Tentu saja, kecuali jika Anda memiliki harta pelarian yang melampaui tabu pearl. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Tabu pearl adalah harta dari tabu spes. Itu membatasi bagian dunia ini dan tidak membiarkan apapun pergi. Bahkan beberapa harta yang bisa lolos akan ditekan oleh tabu pearl. Selanjutnya, Kincuan memulai pertempuran gilanya. Pakar Void Rilem biasa tidak bisa bertahan lebih dari tiga putaran melawan Kincuan dan hewan peliharaannya. Jika mereka tidak memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, mereka akan mati seketika. Tiga gerakan terlalu cepat. Tiga gerakan dieksekusi dalam sekejap mata. Bayi naga, tikus baja emas, dan yang lainnya semuanya muncul dan menghilang secara misterius. Bayi naga bahkan lebih menakutkan daripada Kincuan, itu tidak bisa dihancurkan. Bahkan Kincuan merasa bahwa bahkan tubuh prajurit wargot Rilem tidak akan bisa bertahan tanpa cedera di bawah serangan habis-habisan bayi naga. Master Sekte Matahari Trik memperhatikan hal ini, begitu pula permaisuri bulan cerah. Para ahli Void Rilem itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Kincuan, dan itu semudah memotong sayuran. Setelah itu, Master Sekte Matahari Trik melihat bahwa tiga ahlinya yang baru saja menerobos ke alam dewa perang sebenarnya disibukkan oleh pemuda itu. Selain itu, mengapa alam dewa perang tiba-tiba menjadi ahli Void Reng? Oh tidak. Master Sekte Matahari Trik tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia bahkan ingin meninggalkan Bright Moon Empress dan membunuh Kincuan. Kalau tidak, dia merasa bahwa ketiga bawahan Battle God-nya akan tamat. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada variabel seperti itu. Ini benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, permaisuri bulan cerah adalah yang paling bersemangat. Ketika dia memikirkan hal ini, Kincuan tidak hanya meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran, tetapi dia juga melemahkan pihak lain. Pada saat yang sama, dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang kuat. Ini benar-benar tak terbayangkan. Kekuatan tempur Kincuan terlalu kuat. Seorang prajurit yang baru saja memasuki peringkat Void mampu membunuh seorang ahli peringkat kesempurnaan hebat dan dewa perang setengah langkah. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Ini adalah standar monster yang tiada taranya. Ini karena ini adalah Void Reng. Dimungkinkan untuk membunuh orang dari seluruh peringkat, tapi itu pasti tidak bisa melewati alam dewa perang. Mustahil bagi seorang ahli Void Reng untuk membunuh seorang ahli Wargat Rilem. Setidaknya, ini belum rusak. Merusak. Sekte Master Sekte Matahari Terik mengulurkan tangannya, dan piton api besar bergegas menuju mutiara terlarang. Dia harus menyelamatkan tiga dewa perangnya. Kalau tidak, bahkan jika dia menghancurkan Istana Bulan Cerah dan membunuh tiga dewa perang, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya. Bahkan Sekte Matahari Terik akan ditelan. Permaisuri Bulan Cerah secara alami tidak akan membiarkan Master Sekte dari Sekte Matahari Terik mengambil jalannya. Oleh karena itu, ketika Guru Sekte Matahari Terik bergerak, dia juga bergerak. Naga S menjerat piton api. Meretih. Suara intens langsung menerangi langit. Dua piton api besar dan Naga S melingkari satu sama lain, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah hujan meteor menghujani tanah. Ini adalah sisa kekuatan dari serangan ahli alam dewa perang. Banyak orang di bawah terpengaruh. Mereka terluka oleh pecahan fire piton dan ice dragon, bahkan ada yang mati. Sekte Master Sekte Matahari Terik merasa cemas. Dia memandang Permaisuri Bulan Cerah dan berharap dia bisa mencabik-cabiknya. Ini karena Kincuan sudah mulai mengejar tiga dewa perang yang jatuh ke Voit Reng. Beberapa binatang berharga dan bayi naga yang sangat kuat dikelilingi oleh bahaya di setiap gerakan Kincuan. Setelah beberapa gerakan, lingkaran cahaya akan muncul di tubuhnya. Ini berarti dia kehilangan metode lain untuk menyelamatkan hidupnya. Mereka bertiga panik. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan menjadi seperti domba. Mereka merasa sangat tidak berdaya dan panik. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka menggunakan kemampuan mereka untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa keluar dari sini. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Ini tidak lama. Bang! Salah satunya tidak lagi memiliki lingkaran cahaya di tubuhnya. Cakar Naga Ilahi Fajra telah menyatu dengan momentum dunia dan serangan Naga Ilahi. Serangan ini merobek semua yang ada di depannya. Kegelapan menyelimuti dirinya. Pakar alam Dewa Perang telah jatuh. Yang pertama, Kincuan masih sedikit bersemangat. Ini adalah ahli alam Dewa Perang. Meskipun dia telah melemahkannya ke peringkat void dan setengah langkah alam Dewa Perang, dia masih ahli alam Dewa Perang. Jatuhnya Dewa Perang mengejutkan semua orang. Bahkan Sekte Master Sekte Matahari Terang dan Permaisuri Bulan Cerah Tertegun. Itu adalah ahli alam Dewa Perang. Bahkan jika mereka yang membunuhnya, mereka tidak bisa begitu mudah. Permaisuri Bulan Cerah tahu bahwa ini adalah kombinasi dari penguatan dan pelemahan. Sekte Master Sekte Matahari Terik secara alami tahu bahwa dia telah dilemahkan. Bagaimanapun, kekuatannya telah jatuh dari alam Dewa Perang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pelemahan tiranis seperti itu. Jika bukan karena kekuatannya yang sedikit meningkat di alam Dewa Perang, dia mungkin juga jatuh dari alam Dewa Perang. Master Sekte Matahari Terik telah memikirkan banyak hasil, tetapi dia tidak mengharapkan ini terjadi. Namun, dia saat ini ditahan oleh Bright Moon Empress dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Apa yang seharusnya menjadi keunggulan absolut telah berubah menjadi kerugian yang ekstrim. Pria muda itu terlalu aneh. Dia sudah kehilangan ahli Wargat Rilem. Memikirkannya saja membuatnya ingin muntah darah. Dia tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Jika dia melakukannya, dua Dewa Perang lainnya akan mati di sini juga. Matahari Terik Tanpa Batas Nyala api di tubuh Sekte Master Sekte Matahari Terik semakin terang. Pada saat itu, dia menyelaukan seperti matahari kecil. Permaisuri Bulan Terang tidak berani terlalu dekat. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi es dan es yang dalam, terus-menerus melawan serangan Sun Ki. Kincuan bisa merasakannya meskipun dia bertarung di bawah. Ekspresinya berubah. Tidak bagus, ruang terlarangnya ini akan dilanggar untuk pertama kalinya. Bahkan jika rusak, dia harus membunuh yang lain. Dengan wajah pucat, Kincuan sudah tahu bahwa lawannya tidak memiliki cara apapun untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia mengambil langkah maju, diikuti oleh yang lain. Sembilan Langkah Menentang Surga Teknik kultivasi yang kuat ini juga telah dikembangkan hingga langkah ke-9. Sayangnya, wilayah kultivasinya masih belum cukup untuk melawan ahli alam Dewa Perang. Namun, di alam Void, tidak ada yang bisa menahan serangan ini, terutama serangan ini. Berat, kamu mencari kematian. Master Sekte Matahari berkobar melotot marah dan membanting telapak tangannya ke arah ruang terlarang. 2480 Gemuruh Fajra Divine Dragon Klau Kincuan menghancurkan wargot berkeping-keping, sementara serangan luar biasa dari Blasing Sun Sekte Guru mencapai mutiara terlarang. Ada getaran besar, dan mutiara terlarang mulai bergetar hebat. Kuat, ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat ruang mutiara terlarang berfluktuasi begitu hebat saat diserang. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di penghalang mutiara terlarang. Retakan ini mulai menyebar, dan dalam sekejap, menutupi seluruh penghalang. Retakan berubah menjadi retakan. Piton api berwarna merah darah melilit mutiara terlarang, dan terus memeras. Gemuruh Pada akhirnya, mutiara terlarang hancur, dan Kincuan mundur bersama Yu King. Namun, Master Sekte Matahari Terik tidak berencana untuk melepaskan Kincuan. Dia mengangkat tangannya dan hendak menyerangnya lagi. Putri Ming Yue tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Master Sekte, bunuh dia. Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba berteriak pada Permaisuri Bulan Cerah. Dia menunjuk satu-satunya dewa perang yang telah jatuh ke alam Void. Permaisuri Bulan Cerah ragu-ragu, tetapi dia dengan cepat mengerti ketika dia melihat sorot mata Kincuan. Dia mengangkat tangannya dan menyerang wargot yang telah jatuh ke Void Rilem. Mengepung Wei untuk menyelamatkan yang terkepung. Dengan serangan ini, Master Sekte Matahari Terik tidak punya pilihan selain menyerah untuk menyerang Kincuan dan memblokir serangan Permaisuri Bulan Cerah. Pada saat ini, Kincuan sekali lagi menyerang satu-satunya dewa perang yang masih hidup. Meskipun kekuatannya belum setingkat wargot, identitasnya masih sebagai wargot. Kecepatan dan kemampuan Kincuan untuk mengendalikan situasi terlalu kuat. Lagi pula, semua binatang kesayangannya ada di alam Void. Kekuatannya tidak perlu disebutkan. Harta pelarian instan membutuhkan waktu untuk diaktifkan, dan Kincuan pasti tidak akan memberinya waktu itu. Adapun metode kultivasi berharga yang dapat meningkatkan kecepatannya, itu tidak berguna melawan Kincuan. Ikatan Bumi Rawa bumi hebat Binatang berharga telah mengepung musuh. Awalnya, dia merasa hidupnya terselamatkan setelah keluar dari mutiara terlarang. Sepertinya awan gelap telah terbelah dan dia bisa melihat matahari dan bulan. Seluruh kondisi pikirannya menjadi cerah. Berjalan melalui gerbang kehidupan dan kematian akan memungkinkan seseorang untuk memahami dan memahami banyak hal. Tapi sekarang setelah dia kembali ke keadaan semula, dia merasa lebih putus asa dari sebelumnya. Dia, Tang Tang, adalah seorang prajurit wargot rilem. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Bahkan pemimpin sekte matahari terik harus memperlakukannya dengan hormat. Statusnya terhormat, dan dia adalah penguasa mutlak dunia ini. Di puncak hidupnya, dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berada dalam kesulitan seperti itu. Jika dia dipaksa ke keadaan seperti itu oleh ahli wargot rilem yang lebih kuat, dia akan menerimanya. Namun, dia dipaksa ke keadaan seperti itu oleh seorang pemuda Voit Rang yang baru saja mencapai Voit Rang. Dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang. Dia bahkan tidak ingin menolak lagi. Dia hanya bisa menolak secara naluriah. Sebenarnya, dibandingkan dengan dia, pemimpin sekte matahari terik terasa lebih buruk. Siapa dia, sekarang, dia bahkan tidak bisa melindungi satu orang pun. Hatinya terbakar amarah. Seorang bocah Voit Rang telah menguasai medan perang. Ada beberapa ahli alam dewa perang di medan perang, tetapi mereka telah dikendalikan oleh bocah Voit Rang. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Mungkin kecakapan tempur seseorang akan meningkat ketika seseorang sedang marah, tetapi tidak ada yang mau bertarung. Ini karena saat bertarung, kecakapan tempur seseorang akan meningkat, tetapi pada saat yang sama, kecerdasan seseorang akan menurun. Mereka akan salah menilai situasi saat ini. Singkatnya, keuntungan itu tidak menutupi kerugiannya, dan mereka mungkin diserahkan kekutukan abadi. Sebaliknya, permaisuri bulan cerah bisa dikatakan sebagai dermawan bagi Kinchuan. Jika tidak, Bright Moon Palace akan sepenuhnya dikalahkan oleh Immortals Dance. Kinchuan yang menghentikan ini. Selanjutnya, dia bergabung dalam pertempuran dan mengubahnya dari situasi yang tidak menguntungkan menjadi situasi di mana mereka pasti akan kalah. Paling tidak, itu adalah situasi kemenangan besar. Meskipun permaisuri bulan cerah senang, dia harus mengakui bahwa dia terkejut dengan kemampuan Kinchuan. Itu terlalu menakutkan. Jika ada yang bisa membuatnya mengikuti mereka, mereka bisa mendukung seluruh sekte sendirian. Semakin kuat mereka, semakin berguna mereka. Namun, permaisuri bulan cerah juga tahu bahwa istana bulan cerah pasti tidak akan mampu mempertahankan Kinchuan. Permaisuri bulan cerah sudah puas dengan situasi saat ini. Situasi ini sudah jauh melampaui harapannya. Itu seratus kali lebih baik dari apa yang dia bayangkan. Tepat pada saat ini, Kinchuan membunuh wargot terakhir. Sekarang, bahkan jika Kinchuan tidak ada di sini, istana bulan cerah tidak lagi kalah dengan sekte matahari terang. Jatuhnya tiga dewa perang benar-benar menyeret sekte matahari terang. Awalnya, sekte matahari terik jauh lebih kuat daripada istana bulan cerah. Jelas bahwa sekte matahari terang berada pada level yang lebih tinggi daripada istana bulan cerah dan dapat dengan kuat menekan istana bulan cerah. Namun, situasi yang begitu baik menghilang dalam sekejap. Master sekte matahari terik ingin memuntahkan darah. Pada saat ini, dia merasa ini sedikit tidak realistis, seperti dalam mimpi. Semua ini tampak begitu tidak nyata. Kenyataannya, dia tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Permaisuri bulan cerah menunda guru sekte matahari terang, sementara Kinchuan dan binatang artefaknya bekerja sama untuk melemahkan dan memperkuat kemampuan guru sekte matahari terang. Mereka memimpin ahli lain dari Bright Moon Palace ke titik di mana hanya beberapa orang yang tersisa. Meskipun orang-orang ini tidak semuanya dari Blazing Sunsek, mereka adalah 80% dari kekuatan utama Blazing Sunsek. Lagi pula, mereka ada di sini untuk memusnahkan sekte matahari terang. Hampir semua ahli mereka telah keluar. Namun, semuanya telah jatuh di sini. Sekte matahari terik tidak khawatir dia akan mati di sini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada pihak lain. Situasinya sudah berakhir. Situasi Blazing Sunsek saat ini jauh lebih rendah daripada Bright Moon Palace. Permaisuri bulan cerah memiliki potensi besar. Seiring waktu, bahkan tanpa masalah hari ini, dia perlahan bisa mengejar dan bahkan melampaui sekte matahari terang. Ini juga mengapa Master Sekte matahari terik ingin memusnahkan istana bulan cerah. Sekarang, itu bahkan lebih tak terbendung. Master Sekte matahari terik sudah berpikir untuk mundur. Begitu pikiran ini muncul, pikiran itu segera memenuhi pikirannya. Saat ini, dia ingin membunuh. Dia ingin membunuh Kincuan, dia ingin membunuh Permaisuri bulan cerah, dia ingin membunuh semua orang. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mundur, dia benar-benar mundur. Permaisuri bulan terang tidak memaksa guru Sekte matahari terang untuk tetap tinggal. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh pihak lain sekarang. Membiarkan mereka pergi sekarang masih mungkin. Bagaimanapun, meskipun Sekte matahari terik telah menderita kerugian besar, mereka masih bisa bertahan. Jika mereka membunuh semua orang di sini, maka Master Sekte matahari terik akan menjadi penyendiri. Itu akan merepotkan. Apa yang paling ditakuti oleh seorang seniman bela diri bukanlah seorang Master, tetapi seorang Master yang tidak perlu khawatir. Seorang kultifator dengan yayasan, keluarga, dan warisan akan memiliki garis bawah tidak peduli seberapa kuat dia. Ini karena dia memiliki keturunan yang ingin mewariskan warisan dan harapannya. Namun, seorang ahli yang tidak bisa memberi makan keluarganya adalah yang paling menakutkan. Begitu dia memiliki kesempatan, dia akan melakukan segala daya untuk membunuhmu dan orang-orang di sekitarmu. Orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Saat ini, Permaisuri Bulan Terang tidak dapat membunuh guru Sekte matahari terik. Oleh karena itu, dia tidak ingin memaksa guru Sekte matahari terik sejauh itu. Jika itu terjadi, Bright Moon Palace akan berada dalam bahaya. Setelah orang-orang Blazing Sun Sek pergi, orang-orang Bright Moon Palace menghela nafas lega. Lagi pula, orang-orang ini merasa baru saja melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Orang-orang yang tinggal di belakang semuanya merasa sangat beruntung. Beberapa dari mereka sudah melarikan diri ketika mendengar berita itu. Sekarang, jika mereka tahu bahwa Istana Bulan Cerah telah bertahan dan menjadi lebih kuat, apakah mereka akan memuntahkan darah? Pada suatu saat, Penatua Yin telah meninggal. Ekspresinya sangat tenang. Tidak ada yang tahu apa pemikiran terakhirnya. Terima kasih telah menonton!